Key game yang pertama di match upper bracket antara Evo's Legends vs Aura Fire Inilah dia draft picknya Alright, kita akan melihat dari teman-teman Evo's Legends Kira-kira mereka akan melakukan band kemana? Apakah ke hero-hero yang jadi facehugger yang tadi udah sempat kita notice juga Hero-hero high ground Atau mungkin ke arah hero-heronya Godiva Karena ada Chow, ada Jawhead juga yang cukup strong banget Bahkan dia sempat pakai Martis sebagai tank Tapi Jawhead menjadi pilihan utama untuk di band oleh teman-teman Evo's Legends Iya, Povius bakal ditutup gak ya? Karena udah keliatan nih, Poviusnya rese banget nih ya Apakah Povius bakal ditutup atau nanti udah kayak disiapin? Maksudnya, oke kita udah tau kalau counternya Povius apaan? Jadi kita bakal buka Jadi ini jadi pelajaran juga buat para penonton di rumah Karena kalau yang nontonnya setengah-setengah nih Yang cuma kemarin sama yang tadi match lower bracket doang Mungkin mereka first pick Povius, ikutin Biasa Apa namanya? Lata Tapi kan memang Gimana ya? Kalau dari turnamen tuh memang banyak yang bisa dipelajarin Walaupun harus kalian adaptasikan Betul Gak bisa mentah-mentah kalian tau Benar Balik lagi Ini adalah adegan yang dilakukan oleh para profesional Don't try this at home Gak Kalau seandainya ada tulisan ke-gulisan adegan berbaik Don't try this at home Kalau yang di NMA ini tulisannya don't try this at rank Oh ya Don't try this at rank Tanpa pemanasan atau kayak ini dulu Pelajaran terlebih dahulu Benar Minimal ngetes di klasik lah Oke waktu itu kan soalnya saya inget banget tuh MPL season yang keberapa ya Tutur M1 Tutur pake Alucard Oh iya Iya Rame tuh Alucard Dia langsung Dia kaget tau tuh Alucard counternya banyak Dia gak tau tuh Alucard sebenarnya bisa di pick off Kalau misalnya ada hero-hero tertentu Gak tau Yang penting tutur pake Alucard Gue juga bisa Iya Ingat tuh cuman ini Jadi oke tuturuh perspic Eh tuturuh pake Alucard Saya perspic aja udah Di saat pedangku sepek Disitulah Suka-suka aja lah ya User Alucard tuh ya Aduh Gak jelek heronya Tapi memang banyak counternya aja Benar Betul sekali Poveo saya langsung di band Mungkin Teman-teman dari Evo's Legends Bisa mengambil ke arah Benedetta Atau malah mungkin Aura Fire yang udah Coba mengambil Benedetta ya nanti Tapi gini Kalau seandainya kita lihat One itu kan mantan jungler Ya Dari Evo's Legends itu sendiri Dia beberapa season Mermain role jungler Dan pernah Membawa Evo's Legends Menjadi juara M1 Ketika dia menggunakan junglernya Betul Saat ini Dia pindah role nya menjadi mid laner Karena jungler nya ada versik kan Ya Dan kemampuan One Menggunakan hero-hero nya mid laner Ternyata Gak kalah bagus Gak kalah bagus Iya Karena Kemarin dia sempat pake Hayabusa Di mid lane Dia sempat juga pake Parsha Di mid lane Itu Bener-bener menggila Bener-bener high mekanik banget Jadi keinget sama Udil dulu ya Dulu Udil juga seperti itu Dengan sebagai jungler Sekarang udah posisinya sebagai support Dan Hero-hero nya mirip-mirip Apalagi kan Wanto kan tipikal orang yang bawel Jadi Seorang mid laner yang baik Adalah memberikan informasi yang bagus Dan juga bisa membantu shot call ke temen-temennya Hmm Jadi Kalau diserasa Untuk role dia saat ini tuh masih cocok-cocok aja Cocok-cocok aja Ya kan Asal nanti biasa nih Jangan ya netizennya Ingat ya Positive mental attitude Ya Jangan nanti malah gimana Kalau versik tiba-tiba nih Ya kan Lagi bad performance Ya Lagi turun Ya kan Padahal Wannya lagi Kayak mencoba untuk gendang-gendang banget Udahlah Wannya aja yang main jungler Blah-blah-blah Jangan Jangan ya Kalau ingetin dulu nih Karena kenapa Namanya player Itu pasti ada namanya Good performance And bad performance Pasti Jangan malah dihujat Betul Karena memang intinya Ketika kita mendukung orang itu Adalah ketika orangnya berada di bawah Disitulah kalian sebagai fans sejati Iya Jangan karbitan Anak kemarin sore Lagi menang aja baru Jadi fansnya Habis itu besok Alah udah Dukung lagi tim yang menang siapa Hari ini Season ini Koreng tuh disitu ya tuh Haori haori Tapi kita back to the draft aja Hayabusa Wow Rack bakal menggunakan grognya Hayabusa bisa dipakai sama Iwan Bisa Benedetta nih bisa dipakai sama Versik Ataupun dipakai sama Anti-Match Sedangkan dari Aura Fire Dia ngambil tadi Alice dan juga Popolin Koopa Di first pick dan second picknya Popolin Koopa bakal ke arah Seorang Godiva Dan ada Ruby juga Mungkin untuk seorang Keira ya Bagus sih Ini Ruby ini Bakal menghambat pergerakan Dari Hayabusa dan juga Benedetta Yes Dan uniknya mereka langsung ambil Dua hero yang bener-bener Punya regen HP yang cukup besar Berarti Dominant Ice Atau mungkin juga si Halbert Bakal menjadi solusi Untuk temen-temen Evos Legends Atau necklace of Durance Nanti di tangan midlanernya ya Betul Lunox Udah dimulai di band Dari temen-temen Evos Legends Apa yang bakal mereka tutup Itu Lunox apa Pakuito yang di band Pakuito Di band Poveus Matilda Bukan Urutannya Yang di second pass ini Mereka ngeband apa duluan tuh Lunox apa Pakuito Lunox Lunox ya Lunox Jadi Pakuito tuh di first band Di first band Oke Harley tadi juga di band Di fase pertama Ini Masuk fase kedua Dari Evos Legends Apa yang bakal Mereka tutup kali Link mungkin ya Bisa di band Link bisa di band Roger bisa Tapi kalau Hike itu Biasa Hike tuh Lebih sering main Marsman nih Kalau gak salah Ini mungkin Ye Sun Shin bisa di band juga Bisa jadi Enggak juga Hike kan pernah pake Meta Jungle Uranus Ingat gak? Oh iya Jungle Uranus Pak Ngeri ya Ngeri Pak Link ditutup Xbox ditutup Cepet banget ya Band pass dari Aura Fire Mereka udah tau Mereka mau ngapain Mau ngeband apa Mau ngambil apa Iya dia punya spare Waktunya cukup panjang juga Ketika tadi Evos Legends Melakukan band and pick Dan mereka kayak udah fokus Oke Kalau lo band ini Gue bakal band ini Bener-bener Tepet banget Seperti kata Kotlius juga bilang Pemikirannya Dan ini talu waktunya Evos Legends Untuk melakukan Band terakhir Mungkin masih bisa Ke arah junglernya juga Karena kalau dari segi Hero draft pick Yang saat ini Sudah dipiksa Mereka sama Evos Legends Gak terlalu kuat Infantnya dibandingkan Aura Fire Area of Effect Ada Don't Run Wolf King Ada I Amal Finder dari Ruby Ataupun ada Blood Oath Dan juga Flowing Blood Dari seorang Alice Itu dari Aura Fire Ditambah lagi Popalian Koopa Yang bisa nge-lock single target Stopper Sedangkan kalau dari Evos Legends Elite of Final Blow lah Yang hanya di match Area of Effect Power of Nature Yes maybe Wild Charge Yes maybe Tapi Gak sebesar area Dibilangkan sama Aura Fire Bener banget That's why Sunset langsung ditutup Dan juga Aura Fire Mengambil Yif Salah satu hero signature Dari Facehugger Wah ini Yang tadi udah sempat kita bilang-bilang juga Facehugger dengan High Ground Ini mengerikan banget Dia tau positioningnya tepat Dia tau positioning yang baik Dan timingnya terutama Untuk melakukan reward manipulation Dan ini bakal merepotkan banget Untuk teman-teman Evos Legend Dan seperti Kate Colius juga bilang Untuk AOE nya Area of Effect nya Akhirnya Farsha udah menjadi Shadow Pick nih Harusnya Farsha buat E1 Nanti junglernya masih bisa Hayabusa sih Satu lagi XP laner kah Benedetta diisi di Gold Lane XP laner yang kuat Untuk menghadapi Ruby Oke ternyata tidak Benedetta nya bakal berada di Area atas Bisa jadi juga tau gak Apa? Brok Assassin Bukan Apa tuh? Farsha diisi di Gold Lane E1 balik lagi dengan Harit M1 nya Diisi di posisi Midlane Ini menarik Ini menarik Apakah Harit E1 bakal kembali Langsung aja di tulis di kolom komentar Hashtag Evos World Jika kalian mendukung dari Evos Atau hashtag Aura Fire Jika kalian mendukung dari Aura Karena dari draft pick nya Ini menjadi semakin menarik Game yang bakal keras Game yang bakal menggila Sebentar lagi Kita akan memasuki Land of Dawn Game yang pertama Match yang kelima Atau match yang pertama Dia perbrekat sih Betul sekali Match yang pertama dia perbrekat Antara Evos Legends Virtus Aura Fire Masih ditemenin ya Sama Kodius Dan juga Tio Yang bakal temenin kalian terus Sampai sepanjang hari ini Bahkan sampai malam nanti Karena kita masih Ini baru game yang pertama Masih ada game kedua Bahkan sampai game ketiga Jika scorenya bersama Dan juga masih ada match Match yang berikutnya Betul Ini ibaratnya The Long and Winding Yes Dan kita akan memasuki Ke Land of Dawn Silahkan Pak Produser Di Zoom aja Oke R.E.K.T Dan juga Farsha dari seorang One Ternyata gak jadi One Di area X pilihan dengan Clover Eh dengan Herit ya Tapi gak masalah Farsha nya Cukup merepotkan Seperti yang kita tahu Di match sebelumnya Di hari kemarin Match pertama Di upper bracket kemarin ya Ini bener-bener keras Pertandingannya Di python Di python kupa Menuju ke arah Seorang One Tapi Dari One Dia masih bisa survive aja Rack pun mencoba Untuk bermain Sebagai tank nakal Yang lupa rumah Dia masuk ke arah Purple buff nya Tapi tadi Sekalian aja digagalkan ya Untuk masuk ke arah pit nya Sehingga masih diberikan Ke arah lawan Loh kan kita lihat Dari R.E.K.T Yang udah mulai sekarang Mau dan mencoba Untuk mengganggu Dari seorang Faryeti kali ini Diputer-puter Tapi kayaknya kita lihat Faryeti masih bertahan Tapi tidak Ternyata Dengan seorang Benedetta Yang bisa menumbangkan Seorang Faryeti Tapi satu untuk satu Karena anti match Harus bisa ditumbangkan Gak rugi pak Xp land Ngekill ke arah jungler nya Itu udah menjadi keuntungan Karena kenapa Menghambat pergerakan Faryeti Untuk mendapatkan jungle So Dari versik Harusnya dia udah bakal Mendapatkan sedikit Keunggulan Gold dan juga level 2 Faryeti masih level 2 Faryeti masih level 3 Betul Tapi kita lihat kali ini Dari seorang Kodify Berdiri dari setepan Dengan popol yang kupanya Udah sekarang tuh mau Tapi bener-bener Seperti kata Kolius bilang RKT menjadi tank nakal Berada dimana-mana Batu banget Kelakuannya Dan itu membuat Teman-teman dari Aura Fire Sepertinya harus berpikir ulang Terutama dari Faryeti nya Aura Fire Di sini dia bermain Lebih defensif ya Kalau kita lihat Rek Masih dengan tank nakal nya Versik Tapi dia mencoba Untuk masuk dengan Quad Shadow Apakah bakal dihajar Karena masih ada Tongkat-tongkat Sakti dari seorang Faryeti Tapi bener banget Faryeti kelihatannya Terlalu lebih nafsu Gitu ya Kolius melihat Seorang Rek nya Udah sekarat Tapi dia gak sadar Ternyata Digebuk sekali Itu Senyum bisa Medret Dua kali ter-takedown Untuk di early game Itu Agak rugi juga sih Rotasinya kalah Levelnya jadi Amagold nya juga Jadi kalah sama Jungler lawan Padahal Tapi tadi gini Mungkin dia mau ngambil resiko Supaya kalau dia dapat Point kill untuk Rek Kan lumayan Tambahin bunyi-bunyi gold Tambahin level Ngebuat dia bisa Lebih rotasi lagi Dan Rek disini Mencoba untuk disengin Sama dua orang Yaitu Varyeti Dan juga kebuki Rek masih bisa selamat Malah ternyata Versik yang berhasil Dengan syuriken nya Menumbangkan seorang Reza Fahlevi Tapi kita lihat kali ini Dengan monkey nya Di arah belakang sana Mendapatkan satu point kill Kalah seorang Versik Dan terlalu terbuka leper Bahkan Kodifanya kali ini Harus tumbang double kill Dia amankan juga Oleh seorang Varyeti Masih mulut Dikali melukis Triple kill Tapi Rek yang masih bisa Maksang portal 24 jam Nggak boleh masuk Tapi Dari Varyeti Seperti sudah mengamankan Untuk ke arah Purple buff Milik seorang Hayabusa Versik pun mencoba Untuk datang Dia mencoba mengamankan Ke arah Purple buff Tapi kabuki Dik point crystal Ditambahin Sama seorang facehager Walaupun tidak ada yang terjebak Kabuki nya langsung tumbang Disana Tapi dari clever Dia masih cukup nakal Varyeti Dari seorang Iwan Juga masih Pembenek Ke arah Varyeti Yang masih bisa selamat Mundur ke arah belakang Void crystal Menghalangi pergerakan Dari Iwan Untuk maju ke depan Dan kalau kita lihat Dari pergerakan Seorang versi kali ini Mencoba untuk ke arah Turtle Yang pertama Udah mulai disikat aja Dicicil-cicil Seperti kreditan Kan tanpa ada gangguan Dari aura fire Ini akan menjadi Turtle pertama Untuk Evo's Legends Lumayan ya Satu objektif Walaupun Nggak menit yang langsung Padahal kemarin Habitnya Atau pattern Evo's Legends Ketika turtle Spout Mereka bakal langsung Menuju ke arah Turtle pit Yang menarik Menarikkan ini Agak sedikit ditahan Sama dia Di menit keempat Dia baru berhasil Mendapatkan Turtle yang pertama All right Teriwan kali ini Dengan feather ice tracknya Dengan sangat cepat Meclearing minion Di area atas Dan versi Yang masih melakukan Roaming-roaming Ke area atas Mencoba untuk Mengambil beberapa objektif Sama dengan variety juga Tapi rack Dimana ada variety Disitu ada rack Seperti dua sejoli Tapi bermusuhan Love hate relationship Tapi kita lihat dari Seorang variety Sepertinya udah mulai Dgedore di sana Di sementara itu Dengan ada reward manipulation Karena seorang one Tapi seperti Sepertinya udah Sekarang 2 maut Dari variety Dia bisa selamat Di tangan seorang RKP Tapi ada musuh Mercy juga harus tumpah Tapi bener ice tracknya Juga gak bisa menyelamatkan Dari teman-teman Evo's Legends kali ini Wuh gila ya Ini tim VAT Yang bener-bener sedikit Menjadi kerugian gak sih Untuk Evo's Karena satu core hilang Satu mid laner hilang Walaupun hitup ter Sama core Sama off laner XP laner ya Karena keiranya Juga harus Berhasil di takedown Walaupun ini Jadi kayak reset lagi Tempo yang udah dibuat Sama Evo's Legends Harus ter-reset Dan kali ini Rek mencoba Untuk masuk langsung Ke arah jungle Yang dimiliki sama Aura Fire Untuk terus-terusan Memberikan pressure Ke arah variety Wah ini sih Nyeri banget ya Dua tim ini Bener-bener saling jual Beli serangan Radian Armor Tadi juga diamankan Oleh Rekate Karena mungkin Disitu ada seorang Facehugger Dan juga adanya Alice Dari Reza Palevi Yang membuat Dia lebih sustain Nantinya ketika Lebih berani Ke area atas Di jungler Milik seorang Variety Dan variety juga Barusan tadi Ngambangin War X Ini yang bakal kebuat Bakal lebih kencang Ketika stacker udah 8 Ditambah lagi Kalau seandainya Variety nya Apa Udah ada kayak Apa Corrosion side Nah Larinya bakal Itu tenyum Bener-bener gila Kayak pake nose Udah gitu Bikin lambat musuh Lagi ya Tapi kita liat Dari Versik Dikejar-kejar Sama dua orang hero Dihajar dengan flickernya Tapi masih ada shadow hero Masih diajak dengan Void crystal Versik gak bisa kemana-mana Dan Versik pun Harus ditumbangkan Sedangkan itu Eh dia balesnya dapet kill Dapet satu kill Ke arah Reza Palevi Oh my god Dikejar tiga hero Dia nyali satu hero lagi Buset 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 Itu bocah Tapi kita liat Dari arah tertelnya Dengan ada yang variatif Memin dari Fedor Aistrack Muncul-muncul-muncul mundur Dari temen-temen Aura Fire Dibalas dengan Reward Manipulation Aduh-aduh High Crap dari Kedua tim ini Dengan ada yang zaman Force ini belum bisa Menumbangkan siapa-siapa Dan kartelnya masih Tembuka lebar Godiva Masih bisa flicker Popolin kubanya Masih bisa selamat Dari tangan Anti-mage Hati-hati Aura Fire Karena kenapa Ada hair read Di sana juga ya Phantom Slash Di pop up Untuk menuju Ke arah facehugger Hampir aja menumbangkan Seorang Kabuki Yang masih bisa selamat Dengan tidak Sampai satu bar Darah terakhir Oh tapi ada RKT Di depan sana Tiba-tiba bisa saja Mencuri kill Tapi sementara Dari ada arah bawah Dengan ada zaman Force dikeluarkan Ke arah seorang Reza Palivi Elise masih bisa bertahan Di arah belakang Tapi gak bisa Sepenuh Sepenuh itu darahnya Dan akhirnya Bisa diamankan Oleh seorang Clover Ketawa Iwan lagi ngumpul Tapi di arah Toplin Langsung aja dengan Wacar-nya Dan megakil Menurut sedapatkan Oleh seorang Anti-match Dia terdapatkan Veteran S-Rike Mau tidak mau Gadiva Menjadi lord Dia pun harus tumbang Gila Gila Evose Legend Bermain dengan Sangat rapi Dan juga Ciamik Dua orang harus Tumbang di area atas Sementara itu Dari teman-teman Evose Legend Kali ini Dari anti-match Langsung roaming Ke area mid Mengisi kekosongan Di area mid Coba untuk Ngambil objektif Di area Outer Target yang pertama Ini bakal Berbahaya banget Karena Clover Semakin sakit Syncrovision Zaman Force langsung dipop up Dan variety pun langsung ditumbangkan Dia mati Ter-take down Lima kali Dari seorang variety Dari aura fire Harus sedikit PR Banget untuk nge-cover Biar variety-nya Bisa ngegendong Temen-temennya nanti Dan gue baru sadar ya Kolius ya Kalau variety itu Tadi dilengkap Adalah hike yang main Ternyata berganti dengan variety Jadi bukan Lord high yang main Padahal Kalau ada yang high Godiva ditambah lagi kan TJ Tiga lot bersatu Mau kemana lagi Kamu tidak bisa kemana-mana Bye bye See you tomorrow Bye 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 gengs Dari seorang Elise ya Akhirnya tumbang Setelah Dia jam rame-rame Tadi sama Elise Dan juga Benedetta Tapi kita lihat Pergerakan dari teman-teman RKHT kali ini Godiva menjadi korban berikutnya Kalian Vatan I strike kali ini Godiva Karena tadi RK-nya juga di I'm offended Sama seorang Kabuki Yang ngebuat RK pergerakannya Menjadi terhambat Walaupun dari Evos Legends Sekarang ini mereka Bergerak menuju Ke arah Turtle yang terakhir Sebelum berubah Menjadi Bapak Lord Yang terhormat Langsung aja Versik datang Membantu teman-teman Dan inilah Turtle untuk versik Terutama untuk teman-teman Evos Legends Tanpa ada gangguan Tanpa ada kontes Ini membuat Dari Evos Legends Semakin tajir Belintir Bedanya udah 7.000 gold Dan ini gak baik banget Untuk Aura Fire Kenapa itu tidak baik? Karena itemnya bakal Terbelakang Dibanding Evos Legends Perbedaan gold pun Menjadi Di angka 6.000 Di menit yang ke-9 Lumayan jauh Lumayan PR Bagi Aura Fire Jika mereka ingin mendapatkan Tempun jatuh Zaman Force Dengan wajar juga di pop up Dibangkan kegulasi Ditambah lagi Vatan Air Strike Dia pun langsung Menumbangkan Satu orang hero Yaitu Gadi Dirempar petasannya Flameshot Masih cukup on point Tapi Dari seorang versi Berhasil mendapatkan point kill Dia killing spree Walaupun harus ditukar Nyawanya Masih bisa mendapatkan Seorang rubinya lagi Bener-bener gila Dari seorang wreck Satu barat akhir Dikicara masih tenyum Dilemparin sama tongkat Saktinya Dan tersyataan wrecknya Walaupun anti-match Mencoba untuk datang Nge-backup Seorang tenyum Yang mencoba Untuk melarikan diri Digocek-gocek Dari arat-aratnya Anti-match tertipu Alec topanya blow Variantnya udah Tiga satu barat Terakhir Dan monster kill Untuk seorang anti-match Gila-gila Mereka bener-bener On point banget Yang dilakukan oleh temen-temen Dari evos legend Tapi aura bermain Sangat baik Sekali dengan wish by wish Sekali dari seorang one Mencoba untuk selamat Di tenggiri Tapi tidak Fight them kupa Bener-bener Menggigit Sebuah burung Di atas sana Tapi kita lihat Dari codify Masih harus mundur Karena anti-match Langsung menyerah Karos popolin Kupanya Sakit ya burungnya Kena gigi Tuh digigit Waduh Ampun Ampun Tapi para pembapnya Juga boleh dirusuin Sampai seorang anti-match Dengan alec topanya blow Alec topanya Anti-match di dalam Karena berbahaya Dia masih bisa mundur Ke arah belakang Dengan an eye for a knife Burungnya kena gigi Gitu kan gigi kumpah pak Terlalu lucu Tapi teman-teman Dari Orofire Bener-bener Masih semangat Untuk mengejar Keterdenggalan Karena Lord Yang pertama Sudah mulai hadir Tengah-tengah Land of Dawn Dan lihat Variety Udah berada Di sana Mencoba untuk Memberikan informasi Pada teman-teman Dari Orofire Sementara itu Dari seorang Versik One on one situation Dengan seorang Reza Paley Ini bahaya banget Kalau bisa dilanjutin Dia bisa topik off Sedangkan Kupa Masih mencoba untuk Mengejar sang ninja Walaupun anti-match Di sini sendirian Tiga hero Menahan anti-match Dipukulkan ramek Sudah diamankan Anti-match Mencoba teman-teman Mencoba teman-teman Gocek Empat Lima hero Bakar Dengan gocek Dia maut Masih di Alec Tapi anti-match Tersyata Dan facehager Masih bisa selamat Tapi bayang timing Luar biasa Banyak dari anti-match Sekarang teman-teman Evose Legend Mendapatkan Lord Yang pertama What a play banget Dari kedua tim Dan itu hampir saja ya Anti-match Numbangin facehager loh Hampir banget Bayangin Kalau udah dapat Lord Dia numbangin satu hero Walaupun harus ditukar Sama nyawanya Itu hero adalah High ground Yang dimiliki oleh Aura of Fire Sedangkan kalau dilihat Dari itemnya One Dia udah ada Clock of Destiny Udah ada Lightning Truncheon Ditambah lagi Holy Crystal Dan dari seorang Apis atau Clopper Dia udah ada Calamity Reaper Holy Crystal Ditambah lagi Oracle Ini bakal tebel banget Gak gampang kena takedown Dan Hayabusannya Versic War X Endless Battle Malefic Roar Sea Halbert Akan menghambat pergerakan Dari Kabuki nya nanti Bener 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 Dan tadi kalau dilihat Dari Clover nya Udah mau menuju Ke Vader of Heaven juga Dan Lord nya Sudah mulai masuk Ke area bawah Ada voice crystal Dari seorang facehager Tapi dilihat dari Saatnya Vader Ice Strike Dikuarkan Untuk menubahkan Penemanan-main dari Aura Fire Tapi gak semudah itu Karena ada jaman Force Gak dilihat Clover Mendapatkan satu point kill Ke arah server Reo FTA nya Dan bisa selamat Tahun barunya Dia gak bisa kemana-mana Double kill Tapi dari seorang Keira Mengejar lebih lanjut Clover dari 3-2 bar Reck mencapai Menggunakan temboknya Menghalangi Tapi zaman Force Udah selesai cooldownnya Dia mencapai Untuk lompat-lompat Versic 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 Masih ada quad shadow Untuk mundur Ke arah belakang Evo's Legends Hanya bisa mendapatkan Satu base start Dari minion di arah top Eh Versic ya Sorry Dari Versic di arah top lane Dan ini bener-bener Sebenernya agak kerugian juga Untuk Evo's Legends Mereka kehilangan Dua membernya Dia kehilangan teammates Mereka kehilangan one Sedangkan variety Cukup mahal juga Karena jungler yang hilang Kalau menurut kolyos Malah gak rugi loh Dio Karena kenapa Dia dapat satu base start Iya kan Udah ke takdown Kondisi minion Itu semuanya lagi maju Membuat aura fire Harusnya gak bisa mendapatkan Objektif yang berikutnya Jadi ini adalah keuntung Nogif' Legends Dia udah bikin Satu super minion di arah top lane Oke Iya Benernya disitu Tepat sekali Dari area atas Kaliannya variety One all my situation Dengan versi Shadow kill yang dikeluarkan Ada semua Fighter ice strike Yang membuat Dari Tengom ini Gak bisa berkutik Dilihat dari RKT Mengganggu pergerakan Dari seorang kiranya Mengganggu dari purple buff Dan belum ada Jaman force Yang dikeluarnya Tapi kali ini Jaman force ya Masih bisa membuat mundur Dari seorang Reza Palevy Dan juga Rek berhasil Mencuri purple buffnya Ini menjadi grog Yang sundul gun Sundul gun Cooldownnya Jadi cepet banget Gun langsung Dihajar masuk kali ini Dengan veteran air strike nya Reboot manipulation Terjadi pertarungan Antara dua high ground Tapi 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 Keiranya pun langsung ditumbangkan Kabuki mencoba kabur kemana Karena langsung ditembokin Antungin dia masih ada Downrun walking Sehingga dari ruby Masih bisa loncat ke arah belakang Sedangkan anti match Gak mau pulang Maunya digoyang Walaupun ada I'm offended Tapi aku tidak ter-vended Dan itu membuat Dari aura fire Sepertinya mengalami kerugian Cukup besar Dengan ada sebuah Femsi Iwan 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 Bener-bener Flameshotnya Dari tadi Selalu on point Sedangkan drag dengan power of nature nya Mencapai untuk menghalangi Wachars Ditabrak begitu aja Kabuki Kering juga variety Sedikit kewalahan Zaman force Masih bisa muntuk Karena belakang Sedangkan EVOS Masih belum bisa end game nya Karena mainan belum ada yang masuk Dan 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 Mereka fokus Menuju ke arah base nya Diajar lagi dengan VTH strike nya Walaupun masih ada Blood out dari seorang Geira Kemenangan game Yang pertama Untuk EVOS Legend Dari teman-teman EVOS Legend Mereka menamankan game Yang pertama di upper bracket Dan membuat game ini Sepertinya di atas angin